Sudara di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik, Amerika Serikat meluncurkan keraka Ekonomi Indonesia Pasifik atau IPEF sebagai upaya merangkul negara di kawasan termasuk Indonesia. Tapi pertemuan IPEF di salah-salah KTT APEC 2023 belum menyepakati salah satu pilar kunci. Simak laporan VOE yang berikut ini. Bagi Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, KTT Forum Kerjasama Asia Pasifik atau APEC 2023 kembali jadi ajang untuk menarik ketertarikan 19 negara anggota lainnya untuk berinvestasi di negara mereka. Presiden AS Joe Biden menjanjikan hubungan yang setara. Sementara Tiongkok, yang adalah mitra dagang terbesar negara Asia Pasifik, menjanjikan keamanan geopolitik bagi kawasan. Namun pebisnis mengambil pendekatan pragmatis. Kami selalu, AS umumkan kesepakatan kerangka kerja Indo-Pasifik atau IPEF dengan 13 negara lain anggota APEC yang tidak mengikut sertakan Tiongkok. Kerangka Kerjasama Indo-Pasifik atau IPEF yang digagas oleh Amerika Serikat pada tahun 2022 punya empat pilar yang mengisi sejumlah isu yang tidak tercakup oleh RCEP, kemitraan ekonomi komprehensif regional yang digagas oleh Tiongkok. Meski demikian, pilar utama dari IPEF terkait perdagangan justru tidak bisa disepakati oleh negara-negara anggota. Kepada VOE, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Arlangga Hartarto menyebut pilar perdagangan gagal disetujui karena sejumlah isu masih perlu didiskusikan kembali. Ada beberapa yang masih perlu pembahasan. Jadi baru dibahas lagi nanti semestimewa kuartal pertama tahun depan. Oke, ada isu khusus dari Indonesia mungkin, Pak? Tidak ada. Ini secara... Secara kolok? Itu kan masalah lingkungan digital sama pertanian. Dalam pidato pada pengumuman IPEF, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan Indonesia akan selalu terbuka untuk kerjasama atas dasar saling menguntungkan. Kepala sukseskan IPEF akan sangat tergantung bagaimana para pihak berasa saling diuntungkan. Kerjasama pembangunan ekonomi jauh, kerjasama perluasan perdagangan dan investasi, kerjasama transisi energi dan penguatan rantai pasok mineral kritis akan menjadi pilar penting kerjasama IPEF. Negara anggota IPEF mencakup 40% PDB global dan 28% perdagangan global barang dan jasa. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim DOA.